Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama Gotofik Nobu dan hari ini kita pengen ngomongin tentang si benda yang satu ini Asus Vivobook Ultra A412 Asus Vivobook Ultra A412 adalah satu buah laptop yang baru aja di-launch itu sekitaran bulan kemarin lebih tepatnya lagi 20 Juni 2019 dan Asus ngeluarin si Vivobook Ultra ini A412 dengan satu buah effort yang cukup luar biasa di-launchnya itu ada Ria Ricis, terus juga ada Rizky Fabian intinya memang di-launch dengan satu buah hype yang bisa dibilang lumayan kokil dan satu hal yang bikin gue penasaran adalah gimana sih kualitas dari si Asus Vivobook ini mengingat kita sekarang sudah ada di era masuk sekolah lagi atau kalau bahasa kerennya di luar tuh back to school jadi nggak ada salahnya gue coba ngebahas device ini siapa tahu bisa jadi salah satu alternatif lo untuk yang lagi nyari laptop Windows sebelumnya gue harus kasih tahu dulu kalau si Asus Vivobook ini gue dipinjemin sama Asus dan yang dipinjemin ke gue ini bisa dibilang spec out sudah menggunakan Intel generasi ke-8 i7 terus juga udah menggunakan memorinya 16GB secara RAM dan untuk storage-nya sendiri kebagi dua yang satu untuk sistemnya 250 SSD 250GB dan juga 2TB untuk storage-nya satu lagi dan tipe yang gue pegang ini sudah menggunakan Nvidia GeForce MX250 dengan VRAM 2GB ya gue bisa bilang laptop yang lagi gue pegang kali ini udah spec taut banget dan mungkin bukan ini yang pengen lo cari tapi in a way akan sedikit ngasih gambaran gimana rasanya menggunakan laptop ini untuk aktivitas sehari-hari gue udah megang laptop ini selama kurang lebih 2 mingguan dan gue jadiin salah satu media office gue lah dan juga media Youtube-an gue selama kurang lebih 2 minggu itu sempat gue pengen coba ngedit tapi mengingat gue tidak ahli menggunakan Adobe Premiere jadi gue ujung-ujungnya balik lagi ke Final Cut Pro dan in a way, yuk kita coba ngeliat beberapa detail yang menarik dari si Asus VivoBook Ultra A412 ini yang pertama yang menarik dari laptop ini adalah ukurannya bisa gue bilang ukurannya cukup compact untuk laptop 14 inci yang diklaim sama Asus adalah bodinya ringkas tapi punya performa yang cukup oke berikutnya layaknya Asus ada beberapa fitur premium yang khusus dimiliki oleh Asus dan juga ada di Asus VivoBook Ultra kali ini yang pertama adalah penggunaan Nano Edge Display dimana layarnya jadi bisa dibilang memiliki layar yang lebih luas dengan screen to body ratio hanya 83% karena penggunaan bezelnya yang cukup tipis yaitu 5,7 mm dan gak ketinggalan ErgoLift ErgoLift ini memang sudah menjadi trademarknya si Asus lah begitu lo menggunakan laptopnya Asus fitur premium ini otomatis bisa langsung lo dapetin dan ini jadi bagus untuk cooling system dan juga untuk masalah ergonomis disaat lo pengen ngetik ngomongin soal ngetik travel key dari keyboard Asus VivoBook ini juga menurut gue tepat dan menyenangkan gue gak nyangka gue akan menemukan nikmatnya ngetik menggunakan laptop Asus VivoBook Ultra A412 ini dan untuk masalah desain keyboardnya sendiri menurut gue well designed bagian pattern di belakang keyboardnya ini cukup menarik dan juga gak ketinggalan untuk backlitnya sudah ada jadi untuk ngetik dalam gelap lo masih bisa ngeliat dan untuk trackpadnya juga menurut gue gak ada masalah cukup responsif dan juga untuk travel keynya disaat lo klik tidak sketchy, tidak aneh, dan tidak terlihat seperti laptop murah tambahannya sedikit di bagian trackpadnya lo bisa ngeliat di sisi kanan atasnya itu ada yang berbentuk otak dan itu adalah fingerprint sensor fingerprint sensor ini sudah terintegrasi dengan Windows Hello jadi kalau misalkan lo pengen masuk login gak harus ngetik-ngetik password lagi sudah langsung bisa masuk menggunakan si fingerprint sensor untuk experience gue sendiri menggunakan Asus VivoBook Ultra A412 ini seperti yang gue bilang, gue banyak menggunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti balas-balas email dan juga mungkin di saat gue lagi pengen browsing lagi reset dan juga menggunakannya sebagai salah satu device multimedia gue untuk nonton Youtube, lo bisa mendapatkan resolusi up to 4K 2160 menggunakan si Asus VivoBook ini sementara untuk konsumsi gue sehari-hari gue tetap masih lebih senang menonton dengan 1080p karena kompresinya Youtube tuh kalau misalkan lo ada kreator posting video 4K tapi terus lo nontonnya pakai 1080p itu biasanya gambarnya tuh lebih crunchy, lebih crispy gitu kalau lo menggunakan metode seperti itu untuk suara sendiri, Asus VivoBook kali ini memiliki speaker stereo di kiri dan sebelah kanannya walaupun letaknya di bawah tapi karena desain dari Asus VivoBook ini ngebikin suaranya tidak mendam untuk kualitas suaranya sendiri gue bisa bilang dia cenderung mid dan juga treble bassnya ada tapi kicknya tidak sebesar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik barengan sama gue Tafik Mubo dan hai ya hari ini lagi-lagi kita masih pengen ngomongin sedikit tentang kamera dan ketek pengeknya kali ini lensa dulu kali ya Sigma 19mm DCDN F1.0 dan untuk masalah baterai sendiri jadi gue bisa bilang cukup fair karena di saat gue nonton video YouTube 4K HD video selama 30 menit itu menghabiskan baterai dari 100% ke 78% selama kurang lebih 30 menit tadi gue bilang dan dengan posisi baterai setting ada di tengah jatuhnya lebih ke better battery dibandingkan better performance oh iya buat lo yang peduli dengan angka-angka benchmark gue sempet ngejalanin Geekbench disini untuk single core scorenya berada di 3310 dan multi core scorenya ada di 10883 nah untuk pertanyaan apakah Asus VivoBook Ultra ini tepat untuk lo atau enggak itu adalah satu pertanyaan yang harus dijawabin sama lo sendiri sih experience gue menggunakan device ini sekali lagi gue bilang gue enak dan juga nyaman terutama untuk konsumsi media dan juga penggunaan gue sehari-hari gue belum pernah mengedit menggunakan device ini dan tidak bermain game menggunakan device ini jadi kalau misalkan memang itu tujuan lo gue belum bisa menjawab untuk masalah harga sendiri yang spek out kayak gue ini gue gak tau gue belum menemukan harganya tapi sebagai gambaran Asus VivoBook Ultra A412 menggunakan Core i7 dan juga 8GB RAM terus 512 SSD dan juga menggunakan MX250 VRAMnya 2GB itu berada di harga 13.799.000 dan beberapa hasil temuan harga terbaik gue untuk si Asus VivoBook ini bakal gue taro di kolom deskripsi di bawah dan itu adalah link affiliate jadi kalau lo beli pake link itu gue bakal dapet sedikit komisi sedikit dan itu cara yang baik untuk men-support channel ini oh anyway kalaupun ada satu hal yang gue kurang nikmati dari si Asus VivoBook itu adalah bagian bawahnya karena bagian atasnya kan udah keren nih warnanya merah gitu ya sampingnya merah begitu ketemu bagian bawah warna hitam tapi itu masalah taste dan gue tidak bisa mendiktik orang masalah taste so I guess that was the video for today dan kalau misalkan ada yang pengen lo komeni dari video ini boleh tulis di kolom komentar di bawah kalau lo suka sama video ini please do hit like kalau gak suka boleh klik dislike 2 kali and yeah I guess I see you in the next video jangan lupa hit that subscribe button turn on notification please karena YouTube kadang suka gak nyalain atau gak ngasih notifikasi I guess I'll see you in the next video Topik Nabo out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh scatish